Teka-teki gelandang timnas Indonesia, Tom Haye, berbicara masa depannya seiring dengan kabar yang mengaitkan dirinya dengan klub papan atas Liga Perancis, yaitu OG Chenis. Masa depan pemain berusia 29 tahun itu kini tengah menjadi perbincangan selama beberapa pekan terakhir, sebab, masa baktinya bersama klub asal Belanda, SC Hirenvin, akan habis pada musim panas ini, tepatnya pada tanggal 30 Juni tahun 2024 mendatang. SC Hirenvin pun telah mengucapkan perpisahan terakhir kepada pemain timnas Indonesia itu, berarti klub eredisi tersebut tidak akan memperpanjang kontrak Tom Haye, meski ia telah menjadi andalan di SC Hirenvin musim ini dengan mencatatkan 34 penampilan dengan mencetak 4 gol dan 5 asis. Sebelumnya, nama Tom Haye ramai dikaitkan dengan klub asal Italia, Komo FC, yang baru saja mendapatkan tiket promosi ke seri A untuk musim depan, sebab klub asal Italia tersebut dimiliki oleh pengusaha Indonesia, yaitu Hartono Bersaudara. Namun demikian, Mirwan Suwarso, selaku perwakilan klub telah mengonfirmasikan bahwa mereka, Komo FC, tidak tertarik untuk mendatangkan gelandang timnas Indonesia tersebut. Mirwan Suwarso itu menegaskan, bahwa kemampuan yang dimiliki oleh Tom Haye tidak cocok untuk seri A, menurut Mirwan, akan lebih bijak lagi jika Komo FC mengambil pemain dari Argentina atau Brazil. Padahal sebelum dikaitkan dengan Komo, Tom Haye lebih dulu dirumorkan bakal merapat ke tim papan atas Liga Perancis, tim jawara Liga 1 Perancis sebanyak 4 kali itu kabarnya menginginkan Tom Haye karena dianggap cocok dengan gaya permainan klub mereka. Faktor lainnya yang membuat OGC Nice tertarik merekrut pemain timnas Indonesia tersebut yakni ada rekomendasi dari salah satu talent scouting Perancis, yaitu Bertinho. Dalam postingannya di Twitter, Bertinho menyampaikan bahwa Tom Haye adalah paket lengkap, umpan panjang, umpan pendek, memberikan dampak nyata untuk mengatur tempo permainan dan mampu menemukan ruang yang ideal. Namun, tidak ada kesepakatan yang tercapai di antara kedua pihak saat OGC Nice menginginkan jasanya pada Januari bulan lalu, kini, mengingat Tom Haye belum mendapatkan klub baru, OGC Nice bisa saja menargetkan kembali pemain timnas Indonesia tersebut, pada bursa transfer musim panas ini. Sebagai informasi, OGC Nice finish di musim ini di peringkat kelima Liga Perancis, atas hal itu, tim yang bermarkas di Alliance Riviera Stadium itu berhak untuk musim depan tampil di Liga Eropa. Sementara itu, Tom Haye sendiri telah memberi respon mengenai masa depannya dalam wawancara dengan media Belanda, sang gelandang yang berusia 29 tahun itu mengaku ingin bermain untuk tim di luar Belanda pada musim depan. Pertama-tama saya ingin bermain di klub yang bagus di luar negeri, itulah yang saya lakukan pada musim panas ini, ujar Tom Haye. Tom Haye mengakui dirinya bukanlah sosok perencanaan yang bagus, dia bahkan tidak tahu apa yang dilakukan oleh dirinya setelah pensiun nanti. Perencanaan bukanlah kemampuan terbaik saya, jadi saya masih belum tahu apa yang dilakukan setelah karir saya berakhir. Menurutnya, dia hanya akan terus mengikuti di mana dirinya merasa harus menggantung sepatu suatu hari nantinya, untuk saat ini hanya fokus untuk mencari klub terbarunya. Jika Tom Haye benar bergabung dengan salah satu klub Liga Perancis, ini tentu hal yang sangat bagus untuk karir sang pemain, bermain di 5 Liga Top Eropa. Semoga saja yang terbaik untuk karirnya gelandang timnas Indonesia ini untuk kedepannya, tentunya kita sebagai para supporter ingin yang bagus untuk pemain Indonesia yang mentas di luar negeri sana. Terima kasih telah menonton!